Pemadam kebakaran Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menyelidiki penyebab kebakaran gereja yang terjadi pukul 6 pagi. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menyelidiki penyebab kebakaran gereja yang terjadi pukul 6 pagi yang diawali dengan bunyi alarm dari pendek tektor api. Saat diperiksa api sudah mencapai atap gedung. Tiga mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pengurus RW sangat menyayangkan adanya perusahaan rumah warga. Pihak pengurus lingkungan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Setelah beberapa menit ada laporan itu saya langsung menuju TKP di sana. Emang sudah berangkapan semua. Coba saya kondisikan supaya tidak terlalu ini kita bersihin semua pada saat itu. Muncul lagi arak-arakan yang tadi emang sudah ngamuk di situ. Kita bisa cegah Alhamdulillah. Upaya kita setelah itu sudah mendinginkan suasana sampai kita mengusir mereka untuk segera kembali ke rumah. Pihak lingkungan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Dari Jakarta, Riumanik Ainews melaporkan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, ayah penolakan. Penolakan terhadap ambulansi yang diduga membawa jenazah pasien corona masih saja terjadi. Kali ini penolakan terjadi di desa Bojong Emas, Kejamatan Solokan, Jeruk, Kebupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Dalam video amatiri yang viral di media sosial kerumunan warga, menutup jalan dan meneriaki petugas medis. Belum jelas mengapa warga menolak ambulans, namun diduga karena warga khawatir tertular virus corona. Kini jenazah sudah dimakamkan di pemakaman keluarga. Petugas menyatakan bahwa jenazah bukanlah pasien corona, melainkan karena sakit lampung koronis selama setahun. Setelah dinyatakan sembuh dari virus corona, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi kembali beraktifitas dengan menggelar konferensi pers mengenai larangan mudik. Budi juga mengikuti rapat kabinet terbatas melalui video konferensi. Turun barang dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan mudik. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat dua Kemenhub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020. Oleh karenanya, semua ini dikoordinasikan oleh Pak Menko. Karena Pak Menko adalah seorang yang krim, saya sudah satu minggu ini men-support Pak Menko dan semuanya. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi dinyatakan terjangkit COVID-19 pada 16 Maret 2020. Budi Karya tercatat sebagai pasien ke-76. Sejak saat itu, posisinya diganti oleh Luhut Bin Sar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan at Intrim. Budi Karya pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 15 April 2020. Setelah pulang dari Rumah Sakit, Budi Karya melakukan isolasi mandiri sebelum akhirnya kembali aktif di kabinnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINews melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.